Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube apa kabar Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Berjumpa lagi dengan saya di dapur Mama Dekna Disini saya akan membuat baceman bawang putih Disini kita membuat 2 macam baceman bawang putih Yaitu baceman bawang putih yang tidak dimasak Yang kedua baceman bawang putih dimasak Bahan ini sering digunakan sebagai bumbu alami Pada masakan seperti nasi goreng Tumis sayur-sayuran Capcay Tidak ketinggalan juga kuasok dan bakso Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like dan di subscribe Lancernya dihidupin ya Baiklah sahabat Youtube di dapur Mama Dekna Sekarang kita akan siapkan bahan-bahan untuk membuat baceman bawang putih Disini saya akan membuat 2 macam baceman Yang pertama yaitu baceman tanpa digoreng Yang kedua digoreng atau dimasak 100 gram minyak sayur 400 gram Disana saya pakai toples Yang untuk pengedap udara Tempat hasil dari bahan baceman tersebut Untuk bahan kedua Yaitu 250 gram bawang putih 700 gram minyak sayur Disana saya pakai toples Pengedap udara Jadi baik untuk hasil dari minyak baceman Langkah selanjutnya kita akan memotong bawang putih Supaya lebih lancar Untuk menggilingnya Disini saya sudah siapkan bawang putih kering 100% Yang sudah saya cuci Jadi benar-benar kering Kalau masih ada sedikit air Itu bacemannya Kurang bagus Tahap selanjutnya kita akan menggiling Ini tidak muat Jadi saya dua kali Untuk menggiling Tanpa air Selanjutnya kita blender Jadi blendernya jangan terlalu halus Okay setelah digiling kita akan masukkan ke toples saya pakai toples ini toples penghadap udara kita langsung ya selesai menggiling baceman tanpa digoreng ini setengah halus ya kita masukkan lagi kemudian kita isi dengan minyak sayur 400 ml kita isi semua minyaknya tadi ya sahabat dapur mama sampai habis pas banget kita tutup kita diamkan selama 2 hari 2 malam karena ini baceman tanpa digoreng atau dimasak jadi kita waktunya menggunakan agak lama oke siap selanjutnya yang kedua kita potong-potong dulu bawang putihnya supaya lebih ringan untuk menggiling atau di blender ini yang tahap kedua ini kita baceman digoreng atau dimasak disini saya siapkan bawang putihnya kering 100% tidak ada air jadi lebih bagus lebih baik ini kita potong-potong ya sahabat mama debna baceman bawang putih ini banyak kegunaannya untuk kita memasak seperti kita memasak kore nasi domi sayuran semua sayuran bisa kita pakai bawang putih atau baceman bawang putih kebanyakan ini digunakan oleh sep-sep parasep atau koki di hotel-hotel atau para abang-abang tukang bikin nasi goreng di pinggir jantan oke selanjutnya untuk baceman digoreng atau dimasak ini bawang putihnya sudah kita haluskan seperti ini jadi saya menggilingnya dua kali selanjutnya kita akan blender yang kedua yang kedua tahap selanjutnya siap digoreng oke selanjutnya selanjutnya kita akan memasak bawang kita masukkan minyaknya terlebih dahulu sini apinya kecil saja kita tunggu beberapa menit tunggu minyak sampai panas baiklah kita akan memasak memasak bawang putih ini minyaknya sudah siap jadi kita tunggu beberapa menit tunggu minyaknya panas baru kita masukkan bawang putih sebentar ya kita kita masukkan bawang putih selamat menikmati selamat menikmati jadi tetap apinya kecil ini diaduk-aduk terus ini diaduk terus sampai bawangnya kuning jangan berhenti sahabat youtube di dapur mamadebna ini sudah kelihatan kalau seperti ini kualinya harus agak besar ya jadi kalau kita pakai kuali yang kecil atau pengorengannya yang kecil itu bisa ngelomber tetap diaduk dengan api kecil saja diaduk terus sampai busanya berkurang nih sahabat mamadebna bawang gorengnya sudah seperti ini kecoklatan ini busanya juga sudah tidak banyak lagi tetapi tetap selalu diaduk setelah agak dingin kita pindahkan ke toples harum cantik nah ini sahabat youtube di dapur mamadebna kita siap dimasukkan dalam toples jangan lupa ya di like dan di subscribe selamat menikmati alhamdulillah buat baceman bawang putih terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like dan di subscribe loncengnya dihidupin ya bye bye terima kasih selamat menikmati